Wakil Sekretaris Tim Prosedium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Jan Peter Bosawer menolak sikap berlebihan Yanto Iji yang mengaku dirinya sebagai jurubicara Tim Deklarator Papua Barat Daya padahal dalam surat keputusan pembentukan penelitian pemekaran hingga pembentukan Tim Prosedium yang diketuai Dokterani Yusafat Kambu dan Sekretaris Andi Asmuruf nama Yanto Iji tidak ada dalam tim. Pernyataan tegas Jan Peter Bosawer disampaikan mewakili Tim Perjuangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menanggapi sikap ambisius Yanto Iji yang berulang kali melakukan pertemuan dan berbicara di media masa sebagai jubir mengatasnamakan Tim Deklarasi. Sambil menunjukkan SK pembentukan Tim Pemekaran, Jan Peter Bosawer menegaskan nama Yanto Iji tidak pernah terlibat dalam perjuangan pemekaran. Sebagai mantan aktivis, juga intelektual, Jan Peter Bosawer sebagai mantan Presiden Uncen tahun 2022 minta Yanto Iji menunjukkan etika dan etitudenya sehingga tidak membuat gaduh dalam Tim Perjuangan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Beliau perlu tertib diri, tahu diri, dan tidak perlu mengembangkan ini sampai mengintervensi tugas-tugas yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun tim-tim yang dipercayakan oleh pemerintah. Beliau harus paham bahwa aspirasi perjuangan sejarah itu panitia dan tim deklarator yang ada SK-nya di sini itu pertama kali itu panitia pembentukan, panitia pemekaran itu ketua tim Pak Yusafat Kambu. Sekertaris umumnya adalah Pak Andi Asmuruf dan struktur-struktur lainnya di bawah. Di situ Saudara Yanto punya nama tidak terdapat di dalam panitia. Demikian perubahan SK. Ini SK yang itu diterbitkan oleh DPRD Provinsi Papua. Itu tidak ada namanya di sana. SK berikutnya yang diperbarui pada tahun 2010 Saudara Yanto juga tidak punya nama terdapat di dalam SK tersebut di SK perubahan tahun 2010. Perubahan lagi kepada adanya presidium. Saudara Yanto tidak punya nama di dalam struktur tim presidium. Untuk itulah kami pada prinsipnya beberapa waktu dia update berita kontinu-kontinu ini kan. Wah ini semua publik tahu perjuangan ini memiliki waktu yang cukup lama. Dan banyak orang juga, orang tahu siapa-siapa yang berjuang. Begitu. Jadi kalau ditunggangi oleh kelompok kepentingan tertentu dengan cara yang lebih profesional dan bermertabat. Kalau begini bagi saya tidak terlalu elegan gitu. Beliau harus menghargai dirinya sendiri sebagai masyarakat intelektual yang mempunyai pola pikir itu yang baik memberikan transformasi informasi yang sifatnya edukatif dan informatif kepada masyarakat ini. Masyarakat ini tidak bisa labil untuk mengikuti semua apa yang ditransfer oleh siapapun dia. Dan tidak perlu atas nama-atas nama. Itu jangan. Selama ini diremitkan kami tenang saja. Kenapa saya harus menyikapi hal ini? Karena saya melihat sudah berlebihan. Itu tanda kutip. Itu berlebihan. Overacting. It's not good. Tidak usah lakukan itu. Tertib diri, patuh kepada orang yang ada. Pemimpin-pemimpin yang ada itu kita patut hormati. Apalagi beliau ini kan mantan aktivis, menjadi pemimpin organisasi di kampus, pernah jadi aktivis di KNB. Itu kita harus punya tiga-tiga di situ. Yanto Bosawer juga menambahkan, kalau Dr. Andus Yosafat Kambu yang dipercayakan sebagai ketua tim presidium pemakaran, diangkat dengan sebuah SK, juga mendapat persetujuan dari Dekias Muruf sebagai deklarator Papua Barat Daya. Hal ini sengaja disampaikan Yant Bosawer, supaya diketahui semua pihak termasuk oknum-oknum yang saat ini masuk di tengah jalan lalu mengklaim diri sebagai tim pemakaran.